Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ada yang beda dengan unboxing kali ini guys Mempersembahkan canggong L32K2 dengan harga kisaran 2,7 jutaan Di atas meja dresser 7 laci produk dari Unihome di R100 di harga 3,9 jutaan Dan background kasur Sultan King Coil Langsung aja, check it out Sebuah box berwarna hijau dan merah berturuskan seri L32K2 Adalah Android TV dari Changhong yang sudah bersertifikat SME dan siap digital Selain Netflix, Prime Video, dan Youtube sebagai standar TV streaming yang dimiliki oleh semua Android TV Tipe L32K2 ini juga dilengkapi aplikasi video, Google Assistant, dan Dolby Audio sebagai fitur utama yang dimilikinya Untuk perlengkapannya, selain baut penyangga dan stand kaki yang sudah terpasang Maka yang pertama adalah selembaran pemasangan tumpuan pada stand kaki Kemudian kartu garansi Dimana canggong seri L32K2 ini bergaransi 5 tahun untuk panelnya Dan 1 tahun untuk spare part dan jasa servisnya Kemudian buku petunjuk pemakaian Dan dibaliknya ada hotline center dari Changhong Pusat Untuk kendala servisnya guys Kemudian ada kabel RCA untuk AV-in 3.5mm Sepasang baterai, dan terakhir remote Meski remote-nya berbeda dengan Android TV seri H7 Namun tombolnya juga lengkap selain shortcut Navi Youtube, Prime Video, Google Play, dan juga ada Google Assistant-nya Lanjut ke tampilan belakang Jarak ukuran VESA-nya adalah 200x200 Jika ingin diaplikasikan wall bracket Kemudian untuk rata-rata daya pemakaiannya Hanya 45W guys Lebih kecil daripada kebanyakan Android TV lainnya Dengan ukuran sama yaitu 32 inch Beralih ke colokan inputnya Berada di satu sisi samping kiri semua Yaitu paling bawah LAN input Yang berdekatan dengan satu colokan HDMI Kemudian antena dan satu lagi colokan HDMI Kemudian input AV-in Satu colokan USB Kemudian jack audio out berlogo headset Setelah TV terhubung dengan jaringan Wi-Fi Kita lihat tampilan home screen Dan aplikasi bawaan yang masih tersembunyi Tab icon plus untuk menambahkan aplikasi-aplikasi lainnya Ke menu home screen Seperti Disney Blood Hoster Ataupun Video Yang pertama kita tambahkan 4K Screen Saver Nature Lalu kita buka untuk settingnya Untuk mengaktifkannya Masuk ke menu Lalu setelan Lalu pilih preferensi perangkat Lalu pilih Screen Saver Ganti Screen Saver menjadi 4K Netdoor Dan lihat hasilnya Dengan mengklik mulai sekarang Detail gambarnya jernih dan tajam banget guys Meskipun hanya mentok di 720p saja Kemudian kembali dan masuk ke tentang Lalu tab dengan cepat selama 7 kali pada versinya Untuk menampilkan animasi dari Android Pie ini Kemudian untuk settingan Dolby Audio Juga sama dengan seri H7 Yaitu kita bisa menyalakan Ataupun mengaktifkan dengan Centang pemrosesan Dolby Audio Kemudian aplikasi yang kedua Yang akan kita tambahkan ke home screen Dan akan kita coba Yaitu Disney Plus Hoster Karena memiliki hak cipta Maka saya akan menampilkan menu awal Aplikasinya ini saja guys Lanjut ke aplikasi yang ketiga Yaitu Video Dimana kita bisa menonton Siaran TV digital tanpa Menggunakan antena Hanya dengan koneksi jaringan wifi saja guys Buka aplikasi video Lalu berikan izin untuk awalnya Pada tampilan awal Geser sebelah kiri Lalu pilih icon live Untuk menonton siaran TV lokal Saat kita buka channel RCTI Gambar yang ditampilkan Jernih dan terang Kualitas HD TV digital Dan untuk beralih ke channel lainnya Cukup scroll ke kanan Untuk melihat semua channel Yang tersedia Atau keluar dan kembali ke halaman awal Kita buka lagi channel MNC TV Dimana untuk film animasi kartun Juga terlihat jelas Warna dan gambarnya juga Desain speaker lebih cantik Di antara garis emas vertikal Dengan narrow bezel Sebagai pelengkapnya Kita akan mencoba Google Assistant nya guys Namun sebelumnya Kita harus menghubungkan Koneksi bluetooth nya remote Dengan TV Caranya tekan pada remote Tombol back dan volume ini Ke bawah Secara bersamaan Diarahkan ke sensor TV Sampai layar TV Menunjukkan remote TV Sudah terpasang Setelah terpasang Kita coba ucapkan Cuaca hari ini Suhu cuaca hari ini Cerah berawan 29 derajat Celsius Selain menanyakan cuaca TV Android ini juga bisa merayu Jika diminta Misalnya Rayu aku dong Ehem Siap ya Kamu kayak matahari Kalau gak ada kamu Rasanya usai Sudah hidupku Nah Oke guys Sebagai penutup Selain dress 7 laci ini Masih banyak koleksi Yang dimiliki oleh Unihome furniture Android TV Android TV dari Canggung ini Bisa menjadikan alternatif baru Pemilihan produk murah Namun tidak murahan Oke guys Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton